Intro Kebijakan anis soal diskotek dan DWP Pukulan bagi FPI CS Dilansir oleh CNN Indonesia Front Pembela Islam atau FPI dan kelompoknya Mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Terkait penghargaan adik karya wisata pada diskotek kolosium Dan izin acara Jakarta Warehouse Project atau DWP 2019 Seperti pukulan bagi kelompok kanan Kritik ini bertolak belakang dengan sikap mereka yang keras Kerap mendukung anis sejak pilkada DKI Jakarta 2017 lalu DPP FPI bahkan telah mengeluarkan sikap yang menyebut Acara DWP telah merusak generasi muda Karena hanya sekedar pesta pora tanpa memiliki manfaat Mereka meminta anis cerdas dan kreatif dalam memimpin ibu kota Sama seperti FPI, Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA212 Selamat Ma'arif menilai langkah anis memberikan penghargaan adik karya wisata Kepada diskotek kolosium justru keliru Pihaknya akan menegur anis atas kebijakan itu Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut Kariono Wibowo Menilai kritik itu sebagai sinyal meregangnya hubungan antara anis Dengan kelompok-kelompok Islam yang pernah mendukungnya di pilkada DKI Jakarta 2017 Kariono menilai anis sudah menampar muka itu Citra kelompok Islam pendukungnya yang berkeinginan agar Jakarta terbebas dari Berbagai kebijakan syarat maksiat bagi warganya Ini pukulan bagi mereka Sehingga kebijakan ini menurut saya bisa menjadi pemicu keretakan hubungan antara anis Dengan kelompok-kelompok kanan itu Kata Kariono kepada CNN Indonesia.com Senin 16 Desember Kariono menilai wajar apabila FPI dan kelompoknya mengkritik dua kebijakan anis tersebut Sebab kelompok kanan yang menjadi pendukung anis selama ini sudah mewanti-wanti Agar Pemprov DKI tak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Kebijakan memberikan izin bagi DWP dan penghargaan untuk diskotek justru bertentangan dengan semangat syariat Islam Yang kerap diusung kelompok kanan di setiap aksinya Sementara anis membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariah Karena itu wajar jika mereka kecewa berat terhadap anis Dan wajar jika kritik keras ini bertanda bahwa ini menjadi persoalan serius bagi mereka Kata Kariono Dia memenilai kritik keras kelompok FPI-CS bisa berdampak jangka panjang bagi karir politik anis ke depan Kariono berpandangan hubungan yang terjalin mesra sejak pilkada 2017 lalu itu akan berpotensi berbalik merupikan anis Ia mempergerakan kelompok-kelompok itu mencabut dukungan politiknya di pilkada DKI Jakarta 2022 Bila anis memutuskan maju kembali sebagai calon gubernur pertahanan Kalau anis melanjutkan dan tak mencabut kebijakan itu saya kira bisa berlanjut Bisa panjang urusannya nah jadi kelompok ini bisa melakukan kritik lebih keras dan berbalik tak mendukung anis kata dia pandangan berbeda disampaikan peneliti politik dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI wasis toraharjo jati dia menilai wajar kritik FPI-CS kepada anis wasis menilai kritik itu sebagai upaya mengingatkan anis agar tetap dalam koridor syariat Islam yang selama ini diusung oleh kelompok tersebut Ini bagian dari upaya FPI untuk mengingatkan anis agar tetap sesuai dengan citra gubernur seiman Aksi FPI ini boleh dibilang merespon berita viral di sosial media kata wasis Lebih lanjut wasis mengaku khawatir bila kritik tersebut tak diakomodasi dengan baik justru akan merugikan anis Sebab selama ini kedua aktor politik tersebut memiliki hubungan yang mesra satu sama lainnya Agar tak merugi wasis menyarankan anis untuk mengakomodasi kritikan tersebut Salah satunya dengan mencabut atau tak mengulangi kebijakan yang sama Saya pikir pencabutan penghargaan itu dimungkinkan namun konsekuensinya pajak hiburan Jakarta akan jadi taruhannya kata dia Dalam pernyataan sikapnya FPI menilai DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat Sementara kebijakan memberikan penghargaan pada diskotik dinilai FPI sama sekali tidak berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertakwa FPI memprotes keras sebab berbagai kebijakan Pemprov BKI Jakarta dengan dua contoh di atas demikian pertanyaan tertulis FPI Minggu 15 Desember Terima kasih telah menonton!